Mut mut, ayo udah on cam nih Duh sebentar ya kak bentar nih, bentar banget Lagi cek apa sih? Aku nih lagi bikin Garuda ID kak Hah? Garuda ID? Apaan tuh? Nah jadi sebentar lagi kan laga tim nasi Indonesia versus Jepang nih kak Nah PSS itu kemarin ngomong kalau misalkan supporter Indonesia itu harus bikin Garuda ID sebelum tim nasi Indonesia lawan Jepang Buat apa sih? Nah gak tau kan? Makanya sini biar aku jelasin PSSI mewajibkan penonton untuk mempunyai Garuda ID Sebagai syarat membeli tiket tim nasi Indonesia Tujuannya adalah agar tidak ada calon Aturan kepemilikan Garuda ID itu akan dimulai ketika tim nasi Indonesia menghadapi Jepang Pada 15 November 2024 di Stadion Utama Glorabung Kano atau SUGBK Dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Empat hari kemudian tim nasi Indonesia akan menjamu Arab Saudi masih di SUGBK juga dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Proses pembuatan Garuda ID cukup mudah Yaitu hanya perlu melakukan registrasi melalui situs kita Garuda dengan menyiapkan kartu identitas dan foto wajah Setelah proses registrasi berhasil penonton baru dapat membeli tiket untuk pertandingan tim nasi Indonesia termasuk melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan depan Selain mempermudah pembelian tiket, pemegang Garuda ID juga akan mendapat akses ke berbagai fasilitas eksklusif Seperti potongan harga tiket MRT dan layanan shuttle gratis pada hari pertandingan PSSI belajar dari kejadian tim nasi Indonesia kontra Australia pada 10 September 2024 di SUGBK Karena pada saat itu banyak penonton tak berpiket yang menerobos masuk stadion FIFA telah mengumumkan update terbaru ranking FIFA per Oktober 2024 Tak terkecuali untuk peringkat tim nasi Indonesia Hasilnya ranking FIFA tim nasi Indonesia mengalami penurunan 1 peringkat ke posisi 130 Pada update September lalu, peringkat tim nasi Indonesia di ranking FIFA mengalami kenaikan dari sebelumnya di 133 ke 129 Hal itu setelah 2 hasil imbang saat melawan Arab Saudi dan Australia Pada 2 matchday awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C Namun pada Oktober ranking FIFA tim nasi Indonesia melorot Usai hanya meraih 1 poin dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C FYI Indonesia bermain imbang 2-2 dengan tuan rumah Bahrain dalam perbandingan yang dihelat di Manama Pada 10 Oktober lalu Selang 5 hari kemudian, tempatnya pada 15 Oktober Anak asus Sinteyong kalah 1-2 saat menghadapi tuan rumah di Cina di Qingdao Alhasil, peringkat Indonesia dihitung naik ke posisi 127 Pelatih Persib Bandung Bojan Honda menyatakan kesal atas kartu merah yang diterima Dimas Derajat Pada laga AFC Championship League 2 2024-2025 melawan Lion City Sailors FC Dalam laga yang berlangsung pada Jumat 24 Oktober 2024 di Stadion Sijalak Harupat Persib memimpin dengan gol Trion Delpino Namun harus mengalami gol balasan dari Billy Ray Honda menyatakan timnya sudah bermain dengan baik Namun, kartu merah untuk Dimas pada menit ke-51 menjadi momen krusial Meskipun demikian, Honda mengapresiasi poin yang didapatkan dari hasil imbang 1-1 Ia menyebutkan tidak mudah untuk bersaing di AFC Championship League 2 Dan harus fokus ke laga berikutnya agar menang di Singapura FYI, saat ini Persib masih di dasar klasmen grup F dengan satu angka dari tiga pertandingan PSSI memberikan peluang kepada pelatih Zinta Yong untuk memilih skuat Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 Termasuk kemungkinan bergabungnya pemain-pemain abroad Piala AFF 2024 akan berlangsung dari tanggal 8 Desember hingga 5 Januari 2025 Sementara, Liga 1 2024-2025 masih akan bergulir Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga, menyatakan bahwa Sin bebas memilih komposisi pemain tanpa campur tangan dari federasi Dia juga menjelaskan bahwa PSSI tidak akan intervensi dalam pemilihan pemain Di sisi lain, kemungkinan pemain abroad masuk ke skuat Timnas juga terbuka jika diizinkan oleh klub mereka Tigas Arya, peluang bagi pemain seperti Asnawi Mokualam, Jordi Amat, dan Prata Marahan cukup besar Begitu juga Martin Pes yang sudah tidak memiliki agenda karena liburnya Mayor League Soccer Namun, tetap, semua pilihan akan ditentukan oleh kebutuhan tim Wasid kontroversial Ahmed Al-Khaf Yang memimpin pertandingan antara Indonesia dan Bahrain Resmi dipanggil oleh Confederacy Sepak Bola Asia atau AFC untuk memberikan klarifikasi Kabar ini disampaikan oleh jurnalis Arab Nahar Kunais Melalui platform media sosial X yang memprediksi bahwa Al-Khaf akan mendapat sanksi berat Al-Khaf juga batal memimpin pertandingan Liga Champions Asia Antara Al-Hilal dan Al-Aim yang berlangsung pada 21 Oktober 2024 Keputusan ini diambil demi menjaga keamanan setelah kontroversi yang mengelilingi kinerjanya di laga sebelumnya Meski belum ada kepastian mengenai sanksi yang akan dijatuhkan oleh AFC Akan tetapi, berita ini menjadi angin sedar bagi para pendukung Indonesia Yang merasa kecewa dengan keputusan-keputusan Wasid dalam pertandingan tersebut Pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini resmi dipecat oleh Federacy Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF Penyataan tersebut disampaikan langsung lewat akun SAFF di PlatformX pada Jumat 25 Oktober 2024 Penyebab terjadinya pemucatan Mancini dikarenakan hasil buruk yang dikerima Green Falcons saat dikualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin Seharusnya, kontrak Mancini berakhir pada tahun 2027 Namun, kontrak tersebut harus berakhir lebih cepat dikarenakan hasil yang diraih timnas Arab Saudi di bawah asuhan Roberto sangat tidak meyakinkan Nah, jadi gitu Sport Lovers Makanya, buat kalian yang belum bikin Garuda ID, buruan bikin ya Karena semakin cepat, semakin baik Sekian informasi Corner Update hari ini Baca selengkapnya di sportcorner.id Jangan lupa untuk di-like, comment, dan subscribe Salam Sport! Terima kasih telah menonton!